Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, dalam artian teman yang dari luar Bali itu yang tidak, terutama yang artinya budaya kita berbeda, teman-teman di Jakarta, kita masuk mulai-mulai juga bertanya tentang apakah hal yang itu jahat gitu pertanyaannya, apakah hal yang itu jahat atau misalkan ketika orang turis datang lihat kepekan Sukawati topeng celulup dan topeng rante, wah saya beli layak gitu, maksudnya layak bisa dibeli gitu maksudnya, itu pemahaman mereka bahwa layak itu adalah sesuatu yang menakutkan benda itu yang kemudian dia bisa beli di pasar, kemudian dibawa pulang di dekorasi saya punya layak gitu, ada ukiran, wah itu ada ukiran layak, artinya pemahaman manusia tentang layak itu sampai sebegitunya, itu orang luar dan kita di Bali juga bukan sebenarnya mungkin, ya bukan sebenarnya mungkin, nantinya dalam artian secara seperti tiang gitu ya, jelas tidak memahami tentang layak, ketika orang bertanya tentang layak, saya tidak bisa mendeskripsikan setidaknya kepada teman-teman atau orang-orang luar yang bertanya, nah kemudian, iraga di Bali masih gitu, aduh nyamol sakit tetangga sakit, wah amah layaknya, berarti layaknya seduk berarti, kalau amah layak, artinya layak seduk, terus kemudian, wah yukir aku nepukin layak, berarti yang layak ada yang nepuk, apakah di berfisik seperti manusia, atau misalkan seperti makhluk hidup, misalkan seperti apa, tapi sehingga yang nepuk kan, nepukin bangkan layak ini, nah itulah pemahaman-pemahaman seperti itu tentang layak, itu kadang-kadang kita perlu di, perlu setidaknya informasinya supaya, kita tahu informasinya supaya kita tidak menggambung hitamkan layak, nah penampi kira-kira di penjelasannya, yang menurut Tiang, kalau kita berbicara layak ini sebenarnya jangkauannya sangat luas, secara simpel kan layak itu artinya lingkih aksare, lingkih aksare, aksare napi yang dilingkihkan ya lima aksara suci yang ada di dalam badan, Aksare itu adalah kan huruf-huruf suci, misalkan di Jawa pakai aksara, di Bali pakai aksara, ada huruf-huruf yang kita, huruf kuno yang kita kenal itulah ya. Aksare penguripan layak itu disebut aksare pacubrahmu, yang ada di dalam badan. Jadi simpelnya layak ini sebenarnya adalah sebuah ilmu meditasi asli warisan Bali kuno. Sebuah lukur kita yang menduduk, teknik meditasi lah secara simpel kita menggambarkan. Jadi bagaimana orang mempelajari sebuah ilmu lihat itu tentu ada tahapannya, dan tahapan itu tidak gampang, tidak segampang orang mengucapkan bisa melihat. Ya secara teori juga, wah saya belajar melihat begini, tidak semudah itu lah Ferdusso gitu ya. Ada tahapan-tahapan, ada ritual, ada upekare, ada tapa berata, ada tapa berata yang dijalankan, tapi pada intinya mempelajari ilmu mulia itu adalah gimana kita menghidupkan atau mengurip lima aksara yang ada di dalam badan sehingga menimbulkan sebuah energi. Jadi sedikit bro, bukan berarti jangan sampai orang luar memahami adalah orang mempelajari pengetahuan jatuh jenanda tentang melihat, jangan sampai disebut sebagai bersekutu dengan setan gitu. Supaya tidak seperti itulah gambarnya gitu ya. Kenapa liat ini identik dengan seram? Dengan seram dan menakutkan? Karena awal atau dasar kita mempelajari ilmu liat, ya jelas kita minta panugerahan kepada yang bertari. Nah kalau dalam konteks Bali, kira-kira seberapa kulun ini sesuatu bertari? Siapakah beliau yang memiliki otoritas untuk memberi penganugerahan? Kalau kita berbicara otoritas atau kebanyakan atau yang paling berwenang dalam kodek pemahaman orang secara umum, yang berwenang menganugerahkan ilmu liat ini adalah yang bertari durga, dalam hal ini yang bertari durga yang melinggih ring pemun setre, yang bergelar yang durga berawi. Ini kok secara umum. Hanya beliulah yang merenang untuk menganugerahkan ilmu liat. Itu pun atas utusan sang yang bertari siwul. Berarti kalau misalkan kita nih mau sembahyang, memohon penugerahan di satu tempat yang kita yakini, yang bersetana beliau misalkan sugerupukulun, di siapalah misalkan ya. Boleh nggak kira-kira sugerupukulun datu, hidupetari, hidupetari, misalkan Tiang lunas pengelugahan, penugerahan untuk pelajar ilmu pengeliharaan, itu berarti bagaimana kalau begitu? Yang tadi Tiang jelaskan Niko kan secara umum. Tapi ada memang faktor-faktor khusus, spesifik juga, yang bertari selain Dewi Durga yang menganugerahkan juga ilmu liat Niko. Dalam konteks ini kita mengenal dengan istilah Pancedurga. Kita ambil contoh, seperti salah satu tokoh, tokoh Bali asli, Ki Balian Batur, yang begitu tersohor, beliau mendapatkan penugerahan ilmu liatnya dari Kiang Dewi Danu. Ini yang sangat spesifik berarti. Ini spesifik, khusus. Mungkin saja, rasa baktinya beliau terhadap ide yang berdari, sehingga ide bertari pun tidak segan-segan untuk menganugerahkan warnugerahnya kepada Ki Balian Batur. Tapi dalam konteks ini, sebelum Dewi Danu menganugerahkan keilmuan itu kepada Ki Balian Batur, itu juga harus melalui persetujuan Sangyang Betara Siwo. Dan itu tentu ada persiapan yang tidak sembarangan. dan tidak dianugerahkan kepada manusia sembarangan juga. Ya, karena juga melalui proses setapa berata yang begitu dalam, yang begitu begitu lama juga prosesnya. Ya, panjang. Tidak mudah untuk melalui itu. Artinya sebagai syarat, badan, badan, wadah, wadah untuk dimasukin pengetahuan suci, beliau sudah siap. Ya. Jadi, badannya beliau memang sudah dipersiapkan lama, kemudian bisa dimasukin wadah-wadah itu. Karena, kenapa orang-orang zaman dulu begitu, begitu pasih ya, dalam pelajaran ilmu lihat itu. Karena, untuk mempelajari sebuah ilmu lihat itu memerlukan, selain memerlukan tapal berata, ya harus memerlukan pengendalian diri juga yang sangat dalam. Jaman perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang jelas jauh berbeda. Jaman dulu tuntutan hidup kita sedikit. Ya. Jadi, orang mau melakukan pengendalian diri, ya enggak sesusah sekarang. Kalau sekarang, tuntutan hidup kita yang susah. Mungkin zaman dulu orang stres itu lebih sedikit lah. Ya, zaman dulu orang stres lebih sedikit, godaan juga lebih sedikit. Sehingga bisa fokus untuk pembelajaran. Jadi, Timo Lehti yang simpulkan bahwa sugera-pukula, misalkan hidup kita, dan menganugerahkan itu, bukan dalam konteks penggunaan ilmu itu sebagai sesuatu yang jahat. Ya. Beliau tentu menganugerahkan, mungkin ya maksudnya, pemahantian ini cuma menyimpulkan obrolan ini, menyimpulkan bahwa tentu tubuh seseorang yang akan diberi warna nugerah, penganugerahan oleh kita. Tentu tubuh manusia yang siap sesuai dengan tujuan, anggaplah dalam konteks ini kebaikan. Karena ilmu mudiknya sebenarnya ilmu baik gitu. Kembalikan kepada manusianya. Kalau manusianya untuk melakukan satu yang jahat, seperti kita pegang belati, pegang wisau, kalau buat ngancuk ya, menggunakan orang yang jahat. Sebetulnya orang yang jahat gitu. Buat masa kayak baik sebetulnya, sebetulnya sebagai baik penduduknya. Artinya kurang lebih warna nugerah atau penganugerahan, atau apapun sebetulnya blazing atau apa, kekuatan dari beliau adalah tentu tubuh-tubuh yang siap dimasuki oleh energi beliau. Dan kira-kira. Ya, biar bagaimanapun setiap ilmuwan itu pasti akan punya dua sisi. Ada sisi baik, sisi buruk. Sekarang bagaimana kita si penekun, si penekun atau si penerima anugerah itu yang mengaplikasikan lagi dalam masyarakat. Kalau ilmu itu diaplikasikan ke positif, ya berguna, bisa jadi pengobatan, bisa jadi untuk menolong orang banyak. Jadi setelah diterima, setelah ilmu itu diketahui, dipegang, dikuasai, sekarang lebih efek aplikasi di masyarakat, mau diapain kan itu? Ya. Memakai bermanfaat kepada orang, atau justru mau merusak orang. Ya. Nah, maksudnya satu lagi begini. Jangan sampai ilmu pengetahuan deluhur ini semakin turun-temurun, turun-temurun, seolah-olah misalkan jangan sampai didiskriminasikan, sehingga generasi kita tidak ada yang mau mempelajari itu karena takut. Bedik-bedik raga maculontara, dia nyamuk sebelah sakit, tetangga sakit, wah aneh maculontara, dia mau ngeliat nih, dia enggak kayak gitu maksudnya. Maksudnya adalah jangan sampai dibuat sebuah ketakutan, karena dia sendiri takut gitu loh. Kalau misalkan ada orang ngobrolin ilmu-ilmu yang begini, serem banget ya gitu. Karena itu sudah merasut. Karena memang mungkin sudah diset dari awal, bahwa ilmu ini serem. Wah nanti gue adanya begini, begitu, begitu. Serem. Dan saya takut gitu loh. Dalam artian, tidak saya, tentu tidak saya, tidak hanya saya, mungkin banyak orang yang takut untuk mempelajari pengetahuan. Ya. Dan itu artinya gini, raga, kita sebagai generasi penerus, semestinya, menurut dia, memahami ajaran deluhur. Maksudnya, nanti itu zaman deluhur kita, begitu hebatnya zaman dulu, ilmunya sampai sedemikian, tajam dan tinggi, dan mungkin, atau dalamnya tinggi, dan sekarang tidak nyangkai kepada kita, seperti itu. Ini yang perlu kita, setidaknya kita kenal, kita gali ke belakang. Apa sih yang membuat deluhur kita itu menjadi hebat seperti dulu. Kita kira-kira semoga bermanfaat buat semuanya.